Nah, jadi, ketika udah jadi seperti ini, kita tinggal tunggu apa? Kita tinggal tunggu saham tersebut break resist. Break resist, nah, kalau dia udah break resist, tendensinya ya, tendensinya adalah, ya, rally. Ketika rally, ikutin terus pakai garis merah tangga ini, merah support ini. Selama dia berada di atas garis support, merah, simpen aja. Ternyata dia tembus di sini. Tapi lumayan nggak sih return-nya? Kita lihat ya, dari sini, dari harga 800 ke atas, ini juga udah 160%, gitu loh, 170%. Kalau teman-teman ngikutinya dari bawah sampai break support, di sini break support, ini udah 100% juga. Nggak kalah dari enak, gitu loh, teman-teman. Tidak kalah dari enak. Nah, jadi, teman-teman bisa lihat nih. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa pola saham yang potensial ketika baru listing setelah IPO adalah ada dua, gitu loh. Yang golongan satu adalah, yang abis listing, langsung naik terus, arah, nggak pernah ada istirahat, gitu ya, nggak pernah ada istirahat kenaikannya. Itu biasanya memang bagus, tapi faktanya adalah kita nggak mungkin bisa beli. Kalaupun beli, pasti beli kecil. Percaya deh, nggak mungkin belinya gede. Kayak gitu, teman-teman. Itu golongan satu. Golongan dua adalah apa? Golongan dua adalah saham yang abis IPO, listing hari pertama, mungkin naik, tapi dia koreksi. Koreksinya boleh lebih rendah dari harga IPO, nggak ada masalah. Koreksinya boleh juga, ini harga IPO nih ya. Dia udah naik, koreksi dulu, tapi koreksinya tidak lebih rendah dari harga IPO, nggak masalah. Tapi intinya adalah, dia harus koreksi dulu. Dan kuncinya adalah, koreksi, rebound, sideways. Kayak logo apa tuh ya? Turun, naik. Gitu deh. Kayak saya nge-recall sebuah logo yang turun, naik, sideways. Saya lupa logo apa itu. Tapi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, itu polanya. Nah, tadi yang saya sebutkan, itu saham apa? Enak, saham cebut. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa, ya itu mah saham-saham kecil semua. Oke, saya akan ajak teman-teman lihat saham-saham besar. Oke, dulu ketika IPO, WSKT. Jangan bilang WSKT sekarang ya, tapi WSKT zaman dulu. Zaman dulu. Ketika IPO, Nah, jadi inilah menariknya teknikal. Kita bisa mempelajari pola-pola, teman-teman. Zaman dulu, ketika WSKT IPO. Mana dia ya? Wah, udah lama sekali, teman-teman nih. 10 tahun yang lalu, 2013. Oke, 2013. Teman-teman lihat di sini, IPO, dia naik, terkoreksi. Oke, terkoreksi, rebound. Teman-teman lihat polanya, jadi nggak harus baku segitiga atau apa gitu ya. Intinya adalah, koreksi, rebound, sideways. Intinya teman-teman, sideways itu menunjukkan sesuatu. Bahkan kita bisa bilang bagaimana? Dari atas, koreksi, rebound, sideways. Nah, sideways-nya di atas level membentuk lower low. Iya nggak? Membentuk lower low. Yang tadinya lebarnya itu lebar, segini. Sekarang lebarnya itu range-nya lebih sempit. Kelihatan kan? Nah, tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu dia break resistance. Break resistance tendensinya. Tendensinya. Jadi ini bukan jaminan ya, teman-teman ya. Tendensinya adalah bergerak naik ke atas. Lumayan nggak kenaikannya? Lumayan banget gitu loh. Nah, berapa? 100% lagi. 100% lagi. Jadi lupakan Anda ingin mencari saham IPO yang bisa naik 600% kayak WIRG gitu loh. Atau 900% yang kayak ADMR. Atau yang 2000% kayak DCII. Come on. Punya aja belum tentu. Dan kalau punya, mungkin punya cuma 1 lot. Atau 5 lot. Tapi kan lumayan. Misalnya gitu ya. Tapi kan lumayan. Persentase naiknya gede. Ya, lumayan. Tapi nominalnya bisa beli apa? Ya kan? Bisa beli apa? Nah, yang menarik disini adalah jadi di saham, jenis saham IPO golongan 2 ini yang habis IPO, koreksi dulu, rebound sideways. Yang menarik adalah kita diberi kesempatan untuk ikutan. Tapi balik lagi, jangan mengganggu bid offer. Bid offernya ada 5.000 lot, kita belinya 50.000 lot. Ya jangan gitu gitu loh. Itu bukan tempat uang kita. Jadi kalau ada bid offer ada 10.000 lot, ya belilah, ya 5.000 lot lah gitu loh. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi, tahu diri juga. Kita masuk ke saham, tahu diri juga. Dan tipsnya adalah jangan banyak diomongin. Biasanya kalau banyak diomongin, biasanya makan korban. Jangan dibanyak diomongin. Itu mengenai tadi, apa? WSKT ya. Sekarang saya mau coba lihat lagi satu saham yang gede juga, yang dulu IPO. Itu, sebentar, sebentar, sebentar. Apa ya? Yang dulu IPO. Lagi ya. Harum. Jadi ingat teman-teman ya, yang saya sampaikan ini bukan saham-saham kecil doang. Harum teman-teman. Harum ketika dulu IPO. Nah. Lihat nggak teman-teman polanya sama? IPO di level tertentu, mungkin di seribuan. Ini kan setelah soft split adjustment dan lain-lain ya. Naik, koreksi, rebound, flat. Ingat. Koreksi, rebound, flat. Koreksi, rebound, flat. Itu polanya teman-teman. Itu polanya. Jadi kalau udah seperti ini, gimana? Teman-teman tinggal tunggu break resistance. Tinggal tunggu break resistance. Nah, setelah dia break resistance, tinggal ikutin trend naiknya dengan cara apa? Dengan cara trend following. Selama dia berada di atas tangga merah solid, ya simpen-simpen aja gitu loh. Break support, lepas dulu. Nanti break resist, ikutan lagi gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Nah, berapa sih return dari harum ini? Coba kita lihat ya, dari momen beli pertama sehingga tertinggi 68%. Not bad nggak? Not bad. Gitu, teman-teman. Ya kan? Ini dia. Contohnya di harum. Jadi itu dia yang saya sampaikan di sini bahwa pola. Pola, oke? Jadi pola saham IPO adalah pola untuk golongan 2 yang potensial ini adalah dia harus ada koreksi, rebound, dan flat. Di sana. Oke? Itu dia ya. Nah, sekarang saya akan mau coba lihat, ajak teman-teman untuk melihat beberapa saham IPO yang sudah IPO itu di tahun 2023. Oke? Di tahun 2023. Sebentar. Saya mau coba cek ada pertanyaan dulu nggak mengenai hal ini. 2023. Dari Pak Aron. Nambah kok, kalau udah koreksi 50% dari pucuk biasanya nggak akan ada momentum lagi. Yes, betul. Jadi kalau udah koreksi terlalu banyak, dari harga tertinggi, biasanya udah hilang momentumnya gitu loh. Oke? Biasanya udah hilang momentum. Jadi jangan, karena dia udah pernah naik 500%, dia terkoreksi udah banyak, saya beli deh. Oke? Oh, itu udah hilang momentumnya gitu loh. Nggak pernah diperkenankan membeli saham yang downtrend. Oke? Lanjut ya. Lalu dari Ifin Arifin, cara setting garis merah-biru gimana Pak? Oh, itu modul khusus galeri saham Pak di Tradingview. Namanya Profit Trader Modul. Jadi nanti sistemnya ada subscription. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Dari jam skok, itu bisa berlaku di ME10 IPO jumbo nggak kok? Bisa tadi, yang saya sebutkan tadi. Tadi yang pertama saya contohkan adalah enak sama cebut. Nah, tapi yang setelah itu saya contohkan adalah apa? Ada WSKT sama ada harum. Kita nggak bilang jumbo-jumbo amat, tapi kalau terlalu jumbo nggak bisa. Salah satu saham yang sangat jumbo, yang IPO, itu akhirnya keteteran. Dulu, zaman dulu ICBP, yang kedua adalah MTEL. Itu berat. Jadi nggak yang jumbo-jumbo amat lah. Jangan yang very-very big cap juga gitu loh. Jadi yang middle cap. Oke? Lanjut. Logo funds. Dari Pak Iyum Van Halim. Iya juga ya, logo funds ya. Turun, naik, flat. Coba lihat dulu. Betul Pak! Logonya funds. Turun, naik, flat. Jadi kalau teman-teman ngeliat pola saham habis IPO, habis listing, seperti logo funds, turun, naik, flat, silahkan dipantau. Thank you Pak Iyum Van. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak di sini? Sebentar ya. Jangan-jangan RAM lagi koreksi nih. Coba RAM. RAM tuh kapan IPO-nya? Saya ada list-nya kok. Belum. Ini udah naik terus Pak. Jangan. Udah turun retraspon 50% udah hilang momen. Dari Eni Kamsir. Bahas-bahas yang baru, bahas-bahas yang IPO baru, baru terakhir aja kok. Jangan. Harus ngerti dulu gimana, yang dulu gimana, baru ngerti sekarang gimana. Di sana. Jadi jangan sampai kita ngebahas yang terakhir doang. Kita akan kehilangan polanya. Karena kalau kita ngebahas yang sekarang-sekarang doang, teman-teman nggak akan ketemu pola yang tadi saya sampaikan. Setuju nggak? Nggak akan ketemu pola yang tadi saya sampaikan. Karena tadi saya kasih bukti di saham yang kecil dan di saham yang besar. Nah, baru setelah itu, setelah ngerti polanya seperti apa, baru silahkan buka saham-saham yang baru IPO akhir-akhir ini. Di situ ya. Jadi jangan yang terakhir aja. Oke? Jangan terakhir aja. Jadi jangan buru-buru, teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat saham yang baru IPO dari awal tahun 2023. Pertama, CBPE. Kita pelajari pola lagi. Ingat selalu turun, naik, flat. Oke? CBPE. Sambil kita cari-cari yang lain ya. CBPE. Gimana? Nggak ada ya? Nggak ada bentuk ya? Turun, nggak naik-naik nih. Atau dia turun, naik, tapi nggak flat. Ingat ya. Turun, naik, flat. Ini nggak kan? Turun, naik, turun. Jadi kita nggak boleh nyolong start. Selama Anda bukan bandarnya, jangan coba-coba nyolong start. Itu yang paling penting. CBPE. Nggak. Ada lagi bir. Jobubu. Oke? Nah, ini agak susah. Kenapa? Dia naik terus. Dia naik terus. Jadi ini di luar dari konteks. Oke? Teman-teman ya. Ingat ya. Tidak. Tidak semua saham bisa dianalisa. Kesalahan kebanyakan trader adalah merasa harus menganalisa semua saham. Itu masalahnya. Akhirnya dicari-cari pakai indikator yang mengatakan iya, ini bagus. Padahal itu indikator jarang-jarang dipakai. Gitu. Oke? Jadi kita harus tahu membatasi diri. Tidak semua saham bisa dianalisa. Itu kunci utama bisa sukses di pasar modal. Oke? Ini udah bir. Abis bir apa? Elite. Yuk kita lihat elite di sini. Elite. Nah, elite ini pola menarik nih. Coba kita lihat sekarang udah gimana. Tuh kan? Naik kan? Jadi elite ini gimana? Udah naik. Ya kan? Ingat, koreksi, rebound, konsolidasi. Oke? Koreksi, rebound. Intinya ada reboundnya juga. Dan ada flatnya. Ada flat. Nih, kalau saya bikin kayak gini jadi flat kan? Nih. Oke? Koreksi, rebound, konsolidasi. Ini selalu menarik, teman-teman. Nah, dari sini tendensi tinggal ikutin trend. Ini kenaikannya lumayan nih. Teman-teman pasti udah mengebuka saham-saham yang baru-baru banget IPO nih. Oke? Mendahului. Gak apa-apa. Coba share apa yang bagus yang Anda lihat. Tapi ini saya akan ngikutin jadwal ya. Dari yang setanggal, dari yang awal tahun sampai akhir tahun. 100% lagi, teman-teman. Nih, lihat nih polanya nih. 100% lagi. Elite. Nah, ini contoh yang menarik. Yang ada bisa jadi studi kasus. Lagi ya. Soul. Kita buka yuk. Nah, ini gak bisa nih. Koreksi, koreksi, koreksi. Katanya bagus, Pak. Harus rebound dulu. Rebound gak? Ini rebound, Pak. Flat gak? Flat gak, teman-teman? Kagak. Jadi dia gak bagus. Oke? CBRE. Yuk kita lihat yuk. CBRE. Eh sebentar, CBRE. Nah, ini. Gimana? Nih? Koreksi? Iya. Rebound gak, Pak? Rebound. Flat gak? Enggak. Gak kayak fence, kan? Sepatu fence, kan? Yaudah, ini jelek. Gitu loh. Ini jelek. Gak ada yang bisa dilakukan apa-apa di sini. Jadi jangan serta-merta karena Oh, dia udah turun dari 200 jadi segini. Kata influencer itu ini sahamnya bagus. Blah-blah-blah segala macem. Hati-hati. Pola harus bener dulu. Oke? Abis CBRE apa? Suni. Suni. Sunindo ya kalau misalkan. Ya. Suni. Gimana? Lihat nih. Koreksi, naik, flat gak? Enggak. Koreksi, naik, flat gak? Enggak. Yaudah. Ini bukan apa-apa. Gitu ya. Abis Suni apa lagi? Wine. Yuk kita lihat. Wine. Hatton, Bali. Oke. Nah, ini gimana? Koreksi, naik, flat. Tapi di sini gagal naik. Udah, lupakan. Dan naik-naiknya dia juga gak seberapa. Gitu loh teman-teman. Lihat nih ya. Ini pola konfigurasi mau naik kan? Setuju gak? Ini seperti apa yang saya contohin dari awal gak? Iya. Tapi kan ingat. Yang harus terjadi adalah apa? Dia harus tembus resist garis biru ini. Teman-teman. Garis biru, garis merah ini jangan dipusingin ya. Ini cuma alat-alat tools dari yang saya gunakan di Profit Trader Modul Legal dari Saab agar saya menjelaskan bisa lebih cepat ke teman-teman semuanya.